Presiden Jokowi menuliskan prasasti di Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, Sulu. Selain menuliskan prasasti, Jokowi melakukan pertemuan internal dengan jajaran TNI di wilayah Suloraya. Pertemuan tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan sholat Jumat di Markas Kopassus yang tadi. Dalam pertemuan dengan jajaran TNI, Jokowi didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono. Prasasti yang bertuliskan Kopassus Patriot Indonesia Sejati tak gentar mati demi menegakkan NKRI ini. Kemudian dibaca secara simbolis oleh Danjen Kopassus, Majen Mohamad Herindra. Terima kasih. Terima kasih.